Kitab Keluaran, Pasal 20 Sepuluh Hukum Taurat Kemudian Allah memberikan sepuluh hukum Taurat Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu menjadi hamba. Inilah perintah yang kuberikan kepadamu. Jangan menyembah Allah lain kecuali aku. Jangan membuat berhala apapun. Jangan buat patung atau gambar apapun dari yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air. Jangan beribadat kepada berhala apapun, karena akulah Tuhan Allahmu. Aku membenci mereka yang menyembah Allah lain. Orang yang berdosa terhadap aku menjadi musuhku, dan aku menghukum mereka. Dan aku menghukum anak-anaknya, cucunya, bahkan cicitnya. Aku sangat baik kepada orang yang mengasihi aku, dan menaati perintahku. Aku menunjukkan belas kasihan kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku, dan menaati perintahku. Jangan memakai nama Tuhan Allahmu untuk membuat janji kosong. Jika engkau melakukannya, Tuhan menghukummu. Ingatlah memelihara sabat sebagai hari yang khusus. Engkau dapat bekerja enam hari seminggu melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari peristirahatan untuk memuliakan Tuhan Allahmu. Pada hari itu, jangan ada seorang pun yang bekerja. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Bahkan ternakmu, dan orang asing yang tinggal di kotamu pun, jangan bekerja. Karena Tuhan bekerja enam hari, dan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan pada hari ketujuh, ia beristirahat. Dengan cara itu, Tuhan memberkati sabat, hari peristirahatan. Dia membuat hari itu sangat khusus. Hormatilah ayah dan ibumu. Lakukanlah itu, supaya engkau lama hidup di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada-Mu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan katakan dusta tentang orang lain. Jangan mau mengambil rumah sesamamu. Jangan menginginkan istrinya. Jangan menginginkan hambanya laki-laki dan perempuan, atau lembunya, atau keledainya. Jangan mengambil sesuatu milik orang lain. Orang takut akan Allah. Selama masa itu, orang dilembah mendengar guruh dan melihat kilat di atas gunung. Mereka melihat asap keluar dari gunung dan mendengar suara trompet. Mereka takut dan gemetar. Mereka berdiri jauh-jauh dari gunung itu, serta memperhatikannya. Kemudian mereka berkata kepada Musa, Jika engkau mau berbicara kepada kami, kami akan mendengar. Tetapi, jangan biarkan Allah berbicara kepada kami. Jika hal itu terjadi, kami akan mati. Musa berkata kepada mereka, Jangan takut. Allah telah datang untuk mengujimu. Ia mau agar kamu menghormatinya, sehingga kamu tidak berdosa. Orang itu berdiri jauh dari gunung ketika Musa mendekati awan tebal, tempat Allah hadir. Tuhan berkata kepada Musa untuk mengatakan kepada orang Israel, Kamu umat telah melihat bahwa aku telah berbicara dengan kamu dari langit. Jangan membuat berhala dari emas atau perak bagimu di samping aku. Jangan buat berhala-berhala itu. Buatlah mezbah khusus bagiku. Pakailah tanah untuk itu. Persembahkanlah domba dan sapi sebagai kurban bakaran dan kurban persekutuan di atas mezbah itu. Lakukanlah itu di setiap tempat di mana aku ingin diperingati. Maka, aku akan datang dan memberkati kamu. Jika engkau membuat sebuah mezbah dari batu untukku, jangan gunakan alat besi. Jika engkau menggunakannya, mezbah itu tidak dapat diterima. Jangan buat tangga kemezbah itu. Jika ada tangga, maka bila orang melihat kemezbah, mereka dapat melihat yang ada di bawah pakaianmu. Jangan buat tangga, huh? Terima kasih.